Halo semuanya, selamat datang ke channel Fitra Eri. Hari ini saya bawa 4 kendaraan, ada Lexus, ada Ioniq 5, ada 2 Vespa saya ke Outlab V-Cool PPF untuk mencoba sesuatu yang baru, yang saya baru denger, nggak pernah coba sama sekali dan excited begitu denger ini. Karena sekarang V-Cool PPF punya produk V-Cool PPF Interior. Nah di video ini saya akan beritahu ke Anda apa sebenarnya yang dilindungi, karena biasanya kan kalau PPF itu eksteriornya, eksteriornya udah dilindungi V-Cool PPF semua, tapi ini untuk yang eksterior dan motor juga bisa dilindungi bukan hanya eksteriornya, tapi juga ada bagian lain dari motor yang bisa dilindungi dan ini menarik sekali, kita lihat seperti apa. Kita mulai dari yang motor dulu, ini ada 2 Vespa, ini Vespa Blanc Blanc Tank punya istri dan ini Vespa saya dari Arief Mohamad yang versi Preps Studio. Nah ini Vespa jarang dipakai, dan sebenarnya kan ini Vespa Sian Water Spoon serta Vespa Preps ini kan yang istimewa itu juga adalah warnanya gitu, karena warnanya nggak dijual di versi lain, jadi ini nanti saya mau lindungi pakai V-Cool PPF seperti yang ada di mobil-mobil saya lainnya, V-Cool PPF yang glossy, tapi waiting list, jadi mesti nunggu, sambil nunggu V-Cool PPF untuk eksteriornya ini bisa dilakukan, kita mau kerjakan yang interiornya. Lah motor interiornya apa yang mesti dilindungi? Ini ada satu, yaitu panel instrumen. Panel instrumen ini, kita sering anggap, apa ya, kita sering anggap panel instrumen itu kita remehkan lah gitu ya. Padahal mungkin teman-teman sering lihat bahwa ada motor yang udah lumayan berumur, itu panel instrumennya retak-retak, baret-baret gitu ya, karena ini kan sebenarnya banyak yang terbuat hanya dari plastik, plastik yang tidak tahan baret. Nah, V-Cool PPF sekarang punya produk untuk melindungi instrumen ini dan harganya sangat-sangat terjangkau. Dari keterangan yang saya dapat, harganya hanya berkisar dari 100 sampai 200 ribu rupiah, dan itu jauh lebih kecil dibandingkan biaya Anda harus mengganti instrumen atau harus mengganti kaca instrumen, kalau misalnya motor Anda itu sudah baret-baret. Nah, ini mumpung motornya masih baru, belum ada baret sama sekali, nah ini kita lindungi, dan itu untuk yang motor saya. Nah, untuk mobil, ada beberapa bagian juga di interiornya yang saya juga baru kepikir itu akan sangat baik kalau bisa dilindungi oleh PPF. Kita lihat yang mobil. Nah, ini kita lihat di Hyundai Ioniq 5, ini ada beberapa bagian yang ini sekarang masih mulus banget, tapi saya yakin seiring bertambahnya usia akan rentan terhadap gores. Nah, ini satu panel piano black di sini, ini panel untuk AC-nya yang kalau kita nyalakan. Nah, ini nanti akan kita lindungi juga dengan Fikul PPF, dan ini, yang dari pabrik itu ada pelindungnya, tapi kan enak kan, cek, 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 cek. Nah, ini nanti akan dibersihkan semua dan akan dilindungi oleh Fikul PPF, jadi nanti pada saat pemakaian semua, ini akan benar-benar terlindungi secara maksimal. Begitu juga ini panel-panel yang di setir, nah ini kan sering banget kita pencet-pencet, bisa kena kuku, segala macem. Ini juga nanti akan dilindungi oleh Fikul PPF. Di Lexus, lebih banyak lagi. Oke, kita mulai dari belakang dulu. Ini istri sama anak saya paling sering di sini. Yang pertama jelas layar entertainment sistemnya, ini pasti akan kita lindungi. Nah, ini kan masih ada pelindung aslinya nih, pelindung aslinya. Ini bahkan sampai enggak saya buka gitu loh, saking sayangnya. Tapi kan secara estetika enggak bagus nih, pelindungnya kan bukan dari plastik PPF yang glossy dan yang kualitasnya bagus gitu loh. Enggak apa-apa, ini kita caput aja. Nah, ini nanti akan langsung dilindungi oleh Fikul PPF. Bukan hanya layarnya, tapi juga termasuk ini plastik-plastik di bawahnya. Oke, terus di sini... Di sini enggak banyak yang dilindungi karena dia udah finishing-nya matte paling hanya di sini nih, kecil. Kaca kecil ini. Dan yang penting adalah... Nah, ini. Lihat ini. Ini bahkan di sini udah ada bekas sepatu anak saya nih. Jadi ada panel ini nih. Ada panel piano black. Ini anak saya kalau turun tuh suka nginjek-nginjekin ini. Di kanan udah ada bekasnya sedikit. Tapi untungnya ini masih bisa hilang. Tapi kalau terus-terusan kan nanti ini bisa cacat nih. Nah, ini akan dilindungi juga. Di depan ada lagi. Nah, di depan ini ada panel ini. Ada panel AC. Kalau mobil sekarang itu kan banyak kan. Yang di sini udah piano black. Yang keren. Tapi piano black itu lama-lama juga akan ada goresan-goresan kecil gitu ya. Karena pemakaian. Nah, itu yang nanti kita lindungi di situ. Ada piano black juga di pintu kiri. Kiri dan pintu kanan. Terutama ini juga. Multi information display-nya atau entertainment display-nya. Ini juga akan dilindungi oleh pikul PPF. Dan ini. Instrumen utamanya. Karena ini juga seiring pemakaian. Itu bisa gores-gores. Dan ini tuh terbuat dari plastik. Di sini juga ada panel piano black juga. Nah, ini semua akan kita lindungi dengan PPF. Nanti saya akan informasikan juga berapa harganya. Tapi kenapa saya percaya dengan pikul PPF? Karena mereka memiliki proses cutting. Atau proses pemotongan stiker. Yang luar biasa. Dan tidak merusak interior sama sekali. Saya diizinkan untuk lihat ke dalam. Let's go. Nah, selamat datang Pak. Udah lama gak ketemu. Udah lama nih, Pak Lianto. Ya, sama sekali. Pak Lianto dari pikul PPF. Nik, beliau nih yang pertama kali ngajakin saya pasang Mazda Nyata. Yang waktu itu ya. Yang videonya viral banget. Udah 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Nah, ini sekarang memperluas lagi usahanya bukan cuma ke eksterior. Tapi ke interior banget. Tapi kan interior mobil beda-beda semua, Pak. Nah, kita tuh udah ada pola-polanya semua, Pak. Jadi kita udah ada polanya. Nanti untuk interior, cara kerja kita dengan eksterior itu berbeda. Jadi udah kita potong. Jadi gak di cutting di mobil. Gak di cutting di mobil. Jadi udah kita potong dulu pakai komputer. Jadi udah sesuai dengan polanya, sesuai dengan panelnya. Nanti tinggal kita tempel. Oh gitu. Boleh lihat prosesnya? Boleh, yuk. Yuk, siap. Nah, kalau mobilnya itu baru total gitu. Kita masih polain. Dipolain dulu. Iya, kita masih bawa. Bawa mobilnya dilihat, dipolain. Dipolain. Tapi tetep gak ada cutting sama sekali dua mobilnya. Gak ada. Sama sekali. Ah, data dari komputer ini jadi. Iya, data dari komputer. Ini mesinnya, Pak. Jadi untuk mobil-mobil yang common udah ada database-nya semua. Iya, rata-rata mobil-mobil yang udah populer. Iya, mayoritas lah semua mobil udah ada. Kalau kita belum ada, kita itu tuh udah ada desain in-house. Jadi nanti kita udah, orang kita akan ngepolain sendiri. Oh, ngepolain. Tapi tetep gak dipotong dalam mobil, tetep di masing komputer, dipotong di sini. Tetep kita desain di komputer, lalu kita potong di sini. Oh, ini udah yang udah jadi? Iya, udah yang udah jadi. Yang ini. Ini untuk model Alphard. Oh, jadi jadi hanya instrumen ya, tapi juga panel-panel interiornya semua ya. Betul. Jadi ini udah bisa dilihat nih. Ini kan kayak ada bolong-bolongnya nih. Iya, iya. Nah, udah dilihat. Ini kayak tempat di pintu nih ya. Ini pintu. Ini pintu kemode nih kayaknya. Iya, tempat tombolnya. Iya, tempat tombolnya. Tempat power window. Jadi bener-bener begitu ke mobil, tinggal pasang aja ya. Betul. Jadi gak ada tuh mobil nanti potong pakai cutter. Oh iya, resiko sekali. Resiko sekali. Jadi kita usahain semuanya itu pre-cut. Jadi cepet dong pengerjaannya, Pak? Cepet, cepet banget. Kalau mobil kan kita, eksterior kan kita butuh. Bisa sampai 3-4-5 hari. 3-4-5 hari. Kalau ini emang beberapa jam aja. Oh, jadi bisa ditunggu? Betul. Bisa ditunggu beberapa jam aja. Ya, udah kalau gitu gak perlu saya tinggal dong mobil ya? Ya, gak perlu. Nanti kita tinggal potong pola mobil yang Mas Fitra ingin. Nanti kita bisa langsung kerjain. Bisa ditunggu. Nah, ini kan kita di Sunter nih sekarang. Kita di Vigul di Sunter. Di outlet Sunter. Kalau yang di SCBD bisa ngerjain juga? Bisa. Bisa juga. Jadi bisa datang ke outlet mana aja? Mana aja bisa. Harus booking dulu gak sebelumnya? Perlu, perlu booking dulu. Karena tetap akan ada waitlist juga. Ke DM ke Vigul PPF Indonesia ya? Di sini nih. Oke. Buat Lexus sama buat IONIQ 5 udah ada? Udah ada. Nah, kita lihat yang buat IONIQ lah ya. Nanti kita lihat. Kita coba cariin polanya. Nah, ini pola IONIQ. Sudah ada mungkin bisa dilihat. Yang akan dipasang ini di bagian screen utama. Iya. Di Audi Control Audio Steer. Sama di AC. Iya, panel AC. Iya, yang lebih simple ya. Oh, jadi tiap mobil harganya pasti beda-beda ya Pak Dianto ya? Betul. Tergantung. Tergantung dia bahannya. Nah, setelah itu kita plotting di kanvasnya. Dan itu ukuran udah presisi ya? Udah presisi. Sampai milimeter-milimeternya ya? Betul. Oke. Udah di print? Oke. Mau di print? Wih. Bisa ngeliat proses printnya nih? Jadi istilahnya yang memotong robot ya? Ini robotnya nih, kecil. Betul. Sangat presisi sekali. Jadi udah nggak perlu pakai pemotongan lagi di interior. Langsung sudah sesuai, udah ngepas banget. Exterior juga seperti ini? Sebenarnya exterior kita juga bisa Pak. Jadi ada beberapa customer kalau mereka menginginkan pemasangannya itu perikat untuk exteriornya. Kita juga sudah ada model-modelnya. Ya, kadang-kadang kita tuh mikirin exterior terus ya. Betul. Modal mobil ketika nanti udah lama, mau dijual lagi yang dilihat tuh kadang-kadang sama calon pembeli. Interiornya. Bukan hanya exterior, tapi interiornya gitu ya. Betul. Kadang-kadang exterior bagus, begitu interiornya jelek, dia orang nggak jadi. Orang nggak jadi. Apalagi kalau head unit itu kan suka, sekarang kan banyak head unit yang touchscreen. Iya. Jadi dia suka itu pakai jari. Maksudnya kalau jok, kalau jok rusak tuh masih bisa diganti lagi. Tapi kalau audio yang terintegrasi baret-baret itu kan susah. Udah susah. Denger juga. Makanya kemarin saya begitu denger, wah ada yang buat interior. Nah ini nih, ini bagus nih. Jadi udah. Jadi, cepat. Nggak nyampe 2 menit. Selesai. Ionic 5. Sudah kelihatan ya Pak? Udah kelihatan polanya. Nah ini kayak buat tombol-tombolnya nih Pak kalau kelihatan. Iya betul. Ada lubang-lubangnya buat tombol-tombolnya semua. Iya betul. Ada buat screen-nya yang besar. Buat AC ini buat skir, ini buat... Kok ada dua ya? Oh iya, sebenarnya ada kiri-kanan. Siap. Let's go. Oke, let's go. Oke, nanti yang Lexus juga akan dipotong seperti itu. Sekarang kita langsung lihat proses pemasangannya. Nah kalau buat yang motor, itu nggak perlu di cutting lagi. Karena mereka sudah siapin dalam bentuk pemasan seperti ini. Dan ini bisa dibeli di banyak bengkel. Atau kalau nggak mau ribet, bisa ke online store, ke V-Cool official store-nya. Ini nanti di sini tuh ada jenis motornya. Jadi macam-macam motor kan beda-beda ukurannya. Ini udah di cutting sesuai dengan masing-masing motor. Jadi ini packaging-nya, packaging-nya keren. Dan di belakangnya tuh ada keunggulannya yang satu custom fit. Jadi dipotong dengan mesin komputer seperti yang tadi. Jadi sehingga sesuai dengan bentuk desain speedometer sepeda motor Anda. Kemampuan self-healing. Sama ya, jadi kayak yang di eksterior. Jadi kalau kegores, kena matahari, dia langsung self-healing. Melindungi dari goresan minor. Terus UV blocker. Ultraviolet blocker membantu mengatasi pemudaran warna. Jadi warna speedometernya juga lebih awet. Kemudian tahan terhadap bahan kimia dan asam. Dan lapisan perlindungan ekstra terhadap noda dan tetesan air. Jadi benar-benar ini full protection. Sekarang kita buka yuk. Nah, di sini sudah ada PPF-nya. Yang nanti kita pasang. Dan ada ini-nya nih. Buat mengeluarkan air dari dalam PPF-nya. Nah, jadi ini satu yang harus Anda sediakan sendiri adalah campuran air sabun. Pakai sampo bayi aja. Itu aman. Dicampur dengan air secukupnya. Kemudian disemprotkan. Supaya pada saat kita masang, itu kita masih bisa pasin semua. Dan begitu sudah pas, baru terus kita buang airnya dengan ini. Nah, yuk kita coba sendiri yuk pasangnya yuk. Ini air dicampur sedikit sampo bayi. Dan ini ada kain microfiber buat terakhirnya. Oke. Ini nanti belakangan. Nah, ini sebelum kita pasang. Ini kita bersihin dulu sampai nggak ada kotoran yang menempel di sini. Nah, kalau udah dibasahin begini. Sudah sama-sama basah. Nah, ini karena basah kan, jadi kita bisa atur-atur dulu nih. Oke. Oke. Sekarang, begitu sudah pas. Kita mulai deh. Masih licin. Sabar. Tapi ini sudah pas banget ya. Sudah deh. Simple. Benar-benar bisa do it yourself. Dan langsung, instrumen motor terlindungi dengan PPF yang berkualitas dari Vigul. Nah, sekarang kita tunggu yang mobil. Kita navi. Abe. Dan langsung. Nah, sambil nunggu mobil dipasang, kita tunggu di lounge-nya. Ini lounge-nya keren banget. Ada sofa, ada kursi pijat, ada meja biliar, dan favorit saya, ada hagen das. Nah, di lounge-nya ini juga ada komputer, ada katalog-nya nih mobil-mobil yang mereka sudah punya cutting-nya nih buat interior. Ada BMW seri 5, ini gambarnya BMW i8, tapi ini buat BMW seri 5. Ada BMW X1 nih, semua macam BMW di sini ada. Mazda, wah Mazda tuh banyak tuh piano black panel-nya. Mini, semua ada countryman, dan di sini ada, oh dia ada, ada harganya buat Mazda nih. Mazda 2 nih, kalau cuma buat head unit aja Rp 170.000, buat speedometernya instrumennya Rp 140.000. Panel pintu karena banyak Rp 560.000, tapi kalau kita paket semuanya ini nanti penjumlahannya lebih murah. Ini artinya sekitar sejuta nggak nyampe nih buat Mazda 2. Karena bukan dilihat dari besar mobilnya ya, tapi dilihat dari banyaknya panel yang bisa dilindungi. Tapi, tadi saya nanya Pak Lianto, untuk Alphard aja tuh nggak sampai Rp 5.000.000 untuk interiornya, padahal Alphard tuh banyak banget ya. Ini Mazda CX-8 yang paling banyak nih kalau kita jumlahin semua, ya mungkin antara Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000. Kalau nggak saya nggak salah jumlahin ya, 1.000.000, 2.000.000, ya 2.000.000 sampai Rp 3.000.000.000. Nah, nanti kita lihat berapa harga buat Ioniq 5 sama buat Lexus, tapi sekarang kita lihat dulu ke bawah proses pemasangannya. Nah, sekarang interiornya lagi dipasang. Oh iya, pasti Anda semua udah tau kan bahwa di luarnya ini saya sudah pakai vikul PPF yang doff. Ya, buat melindungi dari stone chip, melindungi catnya semua. Tapi ada satu lagi sebenarnya yang saya belum sampaikan gitu ya. Satu kegunaan khusus buat yang doff ya. Kalau misalnya kita nggak pakai PPF, itu misalnya kita pegang mobil kan ada minyak-minyak dari tangan kan, bentuk fingerprint di sini minyak. Minyak itu nggak begitu gampang hilang dari cat yang doff. Bahkan lama-lama mungkin jadi ke arah glossy gitu. Nah, kalau di PPF ada minyak-minyak segala macam gini, tinggal kita kasih air, lap, udah beres, hilang lagi. Jadi ke doffannya itu tuh bisa terjaga terus gitu. Ah, ini paling cuman bentar lagi udah selesai nih dalemnya nih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, yang IONIQ 5 udah selesai. Weh, jadi kayak baru lagi bersih. Dan sekarang saya udah nggak usah takut gores lagi. Karena ini udah terlindungi oleh pikul PPF-nya. Terus, oh sama di setir juga nih, di setir. Drive mode semua ini yang sering kita tekan-tekan nih udah, terus abis itu AC. Sekarang kita coba fungsi ininya. Oh, masih sama, nggak ada bedanya. Touchscreen-nya semuanya masih bekerja dengan normal. Terus yang, kalau di interior dia nggak begitu banyak ya. Dia lebih banyak. Eh, maksudnya di pintu gitu dia nggak begitu banyak. Kalau IONIQ 5 lebih banyak itu di panel depan-depan ini. Nah, kalau yang Lexus lebih banyak dia. Sampai ke panel pintunya juga ada sejumlah detail yang bisa dilindungi sama pikul PPF. Wah, tapi asik banget nih. Ha-ha, udah nggak takut gores lagi. Wawin, 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 semua. Udah nggak takut lagi. Oke, kita lihat ke Lexus. Oke, IONIQ 5 sudah selesai. Itu lagi di syuting-syuting sama orang pikul. Sekarang kita lihat proses di Lexus. Wah, lagi dipasang tuh di dalam. Selamat menikmati. Ah, Lexus juga udah selesai. Nah, di Lexus ini bukan cuma interior depannya. Tapi juga belakang nih, TV semua. Udah nggak takut mau di kena kuku segala macem. Karena udah terlindungi. Terus panel piano black nih di pintu. Ah, ini terutama nih. Wah, yang gede ini nih. Ini kan menyenangkan kalau mobilnya sampai bertahun-tahun. Tapi masih nggak ada gores sama sekali gitu kan. Jadi ini udah dilindungi juga. Panel AC juga udah. Nah, ini panel piano black yang deket transmisi ini kan sering banget nih. Kalau udah berapa tahun tuh udah gores-gores. Sekarang udah dilindungi juga. Terus yang panel pintunya juga. Jadi mobil ini sudah terlindungi luar-dalam. Karena yang luarnya juga udah pake. Fikul PPF yang eksterior. Interior udah. Nah, kalau Lexus sih nggak terlalu banyak ya. Kalau BMW itu kan lebih banyak. BMW, Mercedes itu banyak panel-panel glossy. Karena kalau panel wooden gini, wooden panel kayak gini. Nggak bisa di PPF. Karena dia kan juga doff kan dia. Nggak glossy seperti yang piano black-piano black ini. Senangnya. Wah, makin mengilap juga. Nah, sekarang berapa biayanya untuk Lexus dan Hyundai Ioniq 5. Nah, untuk Lexus ES300H. Untuk fikul PPF. Melindungi semua bagian interior yang bisa dilindungi. Itu kena biaya 2 juta rupiah. Sedangkan untuk Ioniq 5. 1,5 juta rupiah. Jauh banget dibandingkan yang eksteriornya. Eksteriornya bisa sampai puluhan juta. Bisa sampai di atas 50 juta rupiah. Karena yang eksterior kan nggak begitu banyak. Tapi dengan jumlah yang nggak terlalu banyak. Kita melindungi bagian-bagian interior. Yang itu kalau gores atau rusak. Mungkin perbaikannya tuh lebih mahal. Dibandingkan PPF-nya. Bayangkan kalau instrumen atau layar entertainment sudah gores-gores. Kan gantinya bisa jutaan rupiah tuh. Bahkan mungkin bisa di atas 10 juta rupiah. Dan yang penting interiornya jadi terlihat incelong terus. Dan terlindungi. Walianto, thank you. Udah diperkenalkan ke VQVPF Interior. Sama-sama. Dan, tapi saya yang belum tahu. Ada warranty-nya nggak sih? Ada. Warranty-nya jadi 5 tahun. 5 tahun? Iya, 5 tahun. Jadi kita pastikan film itu nggak gelembung. Nggak ngeletek. Dan nggak tindak kretak. Gitu. Nah, orang kalau misalnya mau pesan. Bisa langsung datang atau booking dulu? Sebaiknya booking dulu aja. Sebaiknya booking dulu ya? Jadi bisa ke WA kami atau bisa ke DM di Instagram. WA-nya di? Di 0811 86 87 126. Oke. Tapi kalau yang motor sih tinggal bisa langsung pesan dari itu ya? Iya, bisa pesan sendiri. Bisa pesan sendiri. Bisa pasang sendiri kalau mau. Kecuali kalau motornya aneh yang belum ada datanya mungkin bisa datang ke sini ya? Betul, bisa konsultasi dulu lah. Jadi bisa WA atau DM dulu buat booking. Nanti disiapin semuanya. Sampai sini bener-bener tinggal ditempel aja. Siap. Thank you. Oke, thank you. Jangan lupa. Jangan lupa Anda klik like. Bila menjukan video ini, komentar di bawah. Dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum. Follow Instagram saya at fitra.eri. Dan follow Instagram Fikul PPF Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Ayo, Pak. Bye.